Pemirsa, kabar gembira untuk Anda para pegebar iPhone di Bali. Ya, e-World secara resmi memperkenalkan produk iPhone terbaru, yaitu iPhone 30 Series. Berbagai keunggulan ditawarkan iPhone 30 Series, diantaranya mode cinematic, yang bisa memanjakan para pecinta iPhone saat mengambil foto dan merekam video. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. e-World, satu-satunya perusahaan lokal yang mendapatkan sertifikat Apple Authorized Reseller, meluncurkan produk iPhone 13 Series. Bertempat di e-World, Jalan Teguh Umar Denpasar, launching produk terbaru iPhone ini disambut antusias para pecinta produk iPhone di Bali. Hal ini tampak dari antrean para pelanggan untuk mengambil produk terbaru iPhone 13 Series setelah melakukan pemesanan sejak 12 November lalu. Berbagai keunggulan pun ditawarkan iPhone 13 Series. Mulai dari banyaknya pilihan warna, reforma ngebut dengan chipset A15 Bionic terbaru, kualitas kamera yang canggih dengan mode cinematic, kemudahan pengisian daya dengan MagSafe, keramik seal untuk ketangguhan layar, hingga teknologi Super Retina. Hadirnya iPhone 13 Series dengan berbagai kelebihan dan fitur yang baru, diharapkan mampu memanjakan para pecinta iPhone, khususnya di Bali. Oke, iPhone 13 sekarang itu dimumpuni dengan fitur Bionic A15, yang fungsinya untuk mendukung kecepatan dari iPhone itu. Juga dia memiliki fitur namanya cinematic mode, fungsinya adalah, jadi pada saat kita ngambil-ngambil video ini, bisa langsung ada efek bokehnya, gitu loh ya, kayak di film-film. Terus juga bisa mengetik dari saat ada dua objek, itu langsung bisa autofocusnya, gitu loh. Jadi e-world ini adalah satu-satunya perusahaan lokal yang mendapatkan sertifikasi untuk reseller dan authorized service provider. Untuk authorized service provider-nya itu, kita sudah bisa mengerjakan sampai dengan level ketiga, untuk waranti dan non-waranti, dan itu merupakan satu-satunya yang terbesar di Bali. Kami ada tiga teknisi yang mendapatkan benar-benar sertifikat lulus dari Apple, dan ada empat customer service. Hadirnya produk iPhone 13 series ini pun sangat dinantikan para pecinta produk iPhone di Bali, termasuk selebgram asal Bali, Coksara, yang antusias menantikan kualitas kamera iPhone terbaru dengan mode cinematic camera. Yang terbaru sih dari iPhone 13 yang paling bikin aku tertarik itu cinematic kameranya, karena aku suka bikin video, suka foto-foto, terus memorinya juga ada yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, karena memori aku banyak banget, dan sama ini sih baterainya lebih long lasting dibandingkan versi sebelumnya. Minat penggemar iPhone 13 series yang tinggi, beberapa seri yang memiliki kapasitas penyimpanan hingga 1 Tera, yakni iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max, kini telah habis dipesan atau sold out. Nah, untuk harganya di Bandro mulai dari Rp12.999.000 hingga Rp30.999.000. Dari Denpasar, Dewa Partika Ainews melaporkan.